Saudara ku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai Termasuk diantara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia Dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat Membuka aurat di luar rumah ini perbuatan maksiat Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut Sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan Saudara ku yang saya cintai Laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan Menutup aurat ini saudara ku yang saya cintai Bukan kebudayaan bangsa Arab Juga bukan satu tradisi Tetapi menutup aurat iaitu berjilbab Adalah perintah dari Allah yang maha tinggi Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab Ayat yang ke-59 Wahai Nabi Katakanlah kepada istri-istrimu Kepada anak-anak perempuanmu Dan kepada wanita-wanita kaum mu'minin Handaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka Yang demikian itu untuk mudah, untuk dikenal Dan mereka tidak diganggu Dan adalah Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi Untuk mengumumkan kepada istri-istrinya Kepada anak-anak perempuannya Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja Tetapi Wanisa il mu'minin Wanita-wanita kaum mu'minin Mereka diwajibkan untuk menutup Aurat ketika keluar rumah Ketahuilah wai saudaraku yang saya cintai Jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup Seluruh tubuh Kecuali muka dan telapak tangan Yang kedua Handaknya kainnya tebal Tidak tipis transparan Yang ketiga Handaknya longgar Tidak ketat membentuk badan Kemudian berikutnya Handaknya tidak diberi wangi-wangian Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki Pakaian muslimah tidak boleh Tujuannya untuk pamer diri Agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya Saudaraku yang saya cintai Apabila kita melihat istri kita terbakar Terbakar api listrik Atau terbakar api kompor Tentu kita akan segera menyelamatkannya Demikian juga kalau anak gadis kita Dia terjatuh ke dalam api unggun Tentu sekuat tenaga kita melindunginya Sekarang Sudahkah kita lindungi istri kita Anak-anak perempuan kita Dari sengatan api neraka Apabila kita membiarkan istri kita Anak-anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab Berarti kita telah membiarkan mereka terancam Api neraka Bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang penghuni neraka Salah satunya adalah Al-Kasyiatun ariyat Mumilatun ma'ilat Ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'il La yadhulnal jannah Wa la yajidna rihaha Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian Tetapi telanjang Berjalan berlenggok-lenggok Kepala mereka sepuri punuk ontai yang miring Mereka tidak masuk surga Padahal jarak surga dapat tercium Dari jarak sekian dan sekian Mereka tidak masuk surga Dan mereka tidak mencium bau surga Padahal baunya surga dapat tercium Dari jarak sekian dan sekian Hadis sahih dari Al-Kilmah Muslim Saudara ku yang saya cintai Sayangilah istrimu Sayangilah anak-anak perempuanmu Dengan cara menyuruhnya berjilbab Dan memaksanya untuk berjilbab Bukan hanya menyuruh Tapi dipaksa Semoga bermanfaat untuk kita Dan mohon maaf Bila ada kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.